Aceh Explore, menampilkan halako dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga sampai pagi hari ini, kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah. Sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Dan dicatat merupakan amal yang salih insyaAllah. Pada pagi hari ini, kita masih di dalam bab yang sama. Yaitu bagaimana metode Rasulullah SAW di dalam mendidik anak dengan memberikan hukuman. Yang sudah kita bicarakan dengan memberikan hukuman ini. Bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan kesalahan dengan pengarahan. Menunjukkan kesalahan dengan ramah. Menunjukkan kesalahan dengan memberikan isyarat. Memberikan kecaman. Dan dengan memutuskan juga hubungan. Termasuk di dalamnya adalah meluruskan kesalahan dengan memukul dan memberikan hukuman. Pada pagi hari ini, kita akan bicara tentang bagaimana Rasulullah SAW di dalam mendidik anak. Yaitu dengan menunjukkan kesalahan. Dengan memberikan hukuman yang membuat cerah. Di dalam hal ini, Al-Quran menetapkan prinsip hukumnya dengan menjerahkan dalam memberikan hukuman. Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat di dalam surat An-Nur ayat 2. Allah SWT berfirman. Penzina perempuan dan penzina laki-laki. Fajridu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Deralah mereka kulla wahidim minhuma. Masing-masing diantara dua orang itu mi'ata jaldah. Dengan dera seratus kali. Janganlah kasih sayang kamu kepada keduanya. Menyebabkan kamu tidak melaksanakan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Dan hendaklah di dalam hukuman itu. Menghukumi keduanya itu. Disaksikan oleh beberapa orang. Dari orang-orang yang beriman. Ayat ini menunjukkan bagaimana Al-Quran memberikan hukuman kepada penzina. Yang perempuan dan penzina yang laki-laki. Didera tadi dengan seratus. Masing-masing seratus deraan. Dan disaksikan di dalam memberikan hukuman ini oleh orang-orang yang beriman. Disuruh orang-orang itu melihat. Untuk apa? Disuruh orang-orang semuanya melihat. Agar orang-orang yang melihat hukuman itu. Juga merasakan. Ada mengambil pelajaran daripadanya. Seolah-olah kalau dirinya melakukan hal itu, dirinya juga akan kena hukuman seperti itu. Maka ini tentunya memberikan pelajaran yang sangat besar terhadap kehidupan ini. Agar kehidupan ini benar-benar tenang, benar-benar tentram. Karena apa? Karena hukuman itu dilaksanakan. Dan disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Walakum fil kisas hayah ya ulil albab Bagimu dalam pelaksanaan kisas adalah sebuah kehidupan Ya ulil albab Wahai orang-orang yang mau beriman Wahai orang-orang yang berakal Bahwa di dalam kisas ada kehidupan Kisas memberikan ketentraman Memberikan kedamaian Dan juga disaksikan oleh orang-orang yang beriman Nah suatu hari selama hidup melihat Bagaimana kisas ini dilaksanakan Di maghah waktu itu Habis solat jumat Orang yang melakukan tindak pidana membunuh Disuruh juga untuk salat jumat Disuruh juga untuk salat jumat Minta ampun untuk detik-detik akhir dia mau meninggal Dibawa terus Di muka masjidil haram Orang udah tau Oh ada kisas Ada kisas Orang berkumpul Rame Saya karena kecil mungkin Saya menyelunduk Di tengah-tengah barisan Melihat betul Diturunkan Orang yang akan dikisas Ditutup Suruh jongkok Dibacakan kesalahannya Petugas yang akan melakukan kisas Yang akan menjalani hukum apa namanya Yang melakukan kisas Dia sudah siap dengan pedangnya Setelah selesai Sedikit dekat Disininya Sekali Sekali Darahnya Muncrap Terus kemudian Berbah Diambil Darahnya Ditimbun pakai pasir Ada petugas Yang membersihkannya Kemudian Kepalanya Dengan badannya Dimasukkan Dalam tempat Kemudian Konon Lah ini saya tidak tahu Konon Dicahit Kembali di rumah sakit Baru Dikebumikan Orang yang Menyaksikan Luar biasa Ya Allah Akan Orang itu Yang menyaksikan Termasuk saya Akan berpikir Akan berpikir ulang Kalau akan melakukan Kejahatan Makanya Bapak-bapak Kalau di Makkah Di Madinah Kalau sudah Allahuakbar Allahuakbar Adan Yang berjualan Cuma ditutup Pakai kain Tutup Pakai kain Tutup Pakai kain Pergi Dia salat Jaman Tidak ada yang Macam-macam Tidak ada yang Mencuri Tidak ada yang Rampok Tidak ada yang Macam-macam Hayaya Uli al-bab Bagimu Dalam Pelaksanaan Kisah itu Hayah Ada kehidupan Ya uli al-bab Wahai orang-orang Yang beragam Inilah Ya Dan disaksikan Oleh orang-orang Mumin Disaksikan Siapa yang Mau melihat Silahkan Orang-orang Yang melihat Akan merasakan Mengambil pelajaran Yang sangat Besar Sehingga Seolah-olah Dirinya Kalau melakukan Itu Kena hukuman Seperti itu Inilah Hukuman Yang Berat Di dalam Islam ini Tetapi Apabila Hukuman Itu Dilaksanakan Jaminan Allah Hayah Ya Uli al-bab Ada Kehidupan Ada Ketenteraman Ada Kedamean Di tengah-tengah Masyarakat Karena Hukum itu Dilaksanakan Dengan Baik Bapak-bapak Ibu-ibu Ini ada Tujuh Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Memberikan Metode Untuk Menidik Anak Apabila Anak Melakukan Penyimpangan Penyimpangan Tentu Ini Dengan Sekialah Prioritas Kalau Anak Melakukan Penyimpangan Cukup Ditegur Dengan Nasihat Nah Jangan Kalau Sudah Silahkan Jangan Sudah Ya Sudah Kalau Diberi Isarat Nah Jangan Melakukan Itu Dan Dia Mengerti Tetapi Kalau Itu pun Tidak Mau Tidak Jera Jera Maka Barulah Terakhir Memukulnya Kita sering Membaca Hadis Muru Sibnainakum Bissalat Lissab'in Sinin Wadribuhum Li'ashir Sinin Pukullah Anak-anakmu Ketika Umur Tujuh Tahun Eh Ketika Perintahlah Anak-anakmu Untuk Salat Ketika Umur Tujuh Tahun Wadribuhum Li'ashir Sinin Dan Pukullah Mereka Apabila Mereka Itu Sudah Sepuluh Tahun Tetapi Memukul Ini Yang Terakhir Dan Nanti Ada Etika Bagaimana Memukul Ini Jadi Bertahap Kalau ini Tidak Pas Ini Ini Tidak Pas Ini Jadi Pendidik Itu Tahu Benar Kepada Anak-anak Didiknya Dan Kalau Sudah Mereka Itu Tidak Lagi Menyimpang Tidak Lagi Ada Perilaku Menyimpang Maka Pendidik Juga Merasakan Senang Senyum Dan Benar-benar Apa namanya Menyayangi Anak itu Sehingga Anak itu Tidak Terasa Bahwa Dia itu Dikucilkan Dan Dihukung Hal ini Juga Sebagaimana Sudah Kita Apa namanya Kita bacakan Sebuah Hadis Rasulullah S.A.W. Yaitu Seorang Sahabat Yang Dulu Adalah Ka'ab Bin Malik Ketika Ka'ab Bin Malik Tidak Pergi Untuk Jihad Fisadilillah Padahal Jihad Itu Merupakan Kewajiban Ditanya Kenapa Kamu Tidak Pergi Kamu Berjanji Kamu Akan Menyusul Kami Kami Ayat Dengan Menggunakan Kuda Kenapa Kamu Tidak Pergi Ka'ab Tidak Bisa Menjawab Dan Tidak Ada Alasan Untuk Menjawab Memang Kami Dilengahkan Oleh Syaitan Syaitan Yang Melengahkan Kami Sehingga Kami Tidak Melakukan Kewajiban Percihan Akhirnya Ya Rasulullah Maafkan Kami Rasulullah Tidak Mau Karena Ini adalah Hubungannya Antara Dirinya Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tunggu Jawaban Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Perbuatanmu Itu Kamu Tidak Menunaikan Kewajiban Tunggu Tunggu Jawaban Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apakah Kamu Akan Akan Diberi Ampunan Atau Tidak Rasulullah Mengatakan Diamkan Ka'ab Bin Malik Jangan Kalian Berbicara Dengan Dia Jangan Kalian Menegur Dia Bihal Jadi Dibaikat Sosial Dibaikat Sosial Ini Selama Berapa Hari 50 Hari Sehingga Ka'ab Bin Malik Ngatakan Dakat Bihal Ard Rasanya Dunia Ini Sempit Pergi Kemana Mana Teman Teman Tidak Mau Menegur Tidak Mau Apa Mendiamkan Kemudian Setelah 50 Hari Wahyu Datang Kepada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kemudian Diberitahukan Bahwa Ka'ab Bin Malik Sudah Di Terima Tobatnya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senang Benar Ka'ab Bin Malik Sangat Senang Diucapkan Selamat Oleh Kawan Kawannya Selamat Ka'ab Selamat Ka'ab Selamat Kamu Ka'ab Ka'ab Bin Malik Menjumpai Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang Berada Di Dalam Masjid Waktu Itu Ka'ab Bin Malik Terima Kasih Mengucapkan Terima Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Senang Benar Rasulullah Terawah Senyum Kepadanya Senang Benar Bergembira Kepada Ka'ab Bin Malik Ka'ab Malik Bergembira Betul Ka'ab Malik Sumpah Dengan Dirinya Demi Allah Saya Tidak Pernah Akan Melakukan Perkataan Dusra Walaupun Sekali Saya Tidak Pernah Akan Dustra Begitu Ka'ab Bin Malik Dulu Para Sahabat Radiyallahu Anu Dengan Baikat Sosial Bapak Bapak Ibu Tadi Terakhir Adalah Dengan Memukul Tapi Ada Syarat Memukul Apa Syaratnya Pertama Pendidik Tidak Terburu Memberikan Hukuman Dengan Pukulan Jangan Buru-buru Cepat Cepat Dipukul Jangan Yang Aku Yang Tidak 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 Boleh Kemudian Tidak Memukul Anak Sebelum Ia Berumur 10 Tahun Ketika Masih Tujuh Tahun Diingatkan Baik Baik Nah Jangan Dengan Lembut Nah Jangan Kecuali Kalau Sebelah 10 Tahun Tadi Dikatakan Dalam Hadis Fajribuhum Lai Asyirisin Pukul Kalau Tidak Mau Syarat Anakmu Ketika Sudah Umur 10 Tahun Jika Kesalahan Anak Adalah Untuk Pertama Kalinya Hendalah Ya Diberi Kesempatan Untuk Bertaubat Dari Perlakuan Yang Telah Ditaukan Memberikan Kesempatan Untuk Meminta Maaf Anak Itu Baru Sekali Dia Melakukan Kesalahan Melakukan Pelanggaran Jangan Cepat Cepat Dihukum Dengan Hukuman Yang Perat Dinasihati Diberi Kesempatan Untuk Dia Itu Bertaubat Minta Ampun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Diberi Kesempatan Untuk Meminta Maaf Beri Kesempatan Kemudian Pendidik Hendaklah Memukul Anak Dengan Tangannya Sendiri Jadi Guru Dengan Tangannya Sendiri Bukan Yang Lain Tetapi Sekali Lagi Memukul Memar Tapi Memukul Menak Untuk Pendidikan Jika 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 Anak Sudah Menginjak Usia Dewasa Dan Pendidik Melihat Bahwa Pukulan Sepuluh Kali Tidak Pula Menyebabkan Jerak Boleh Ia Menambah Dan Mengulanginya Sehingga Anak Menjadi Baik Kembali Kalau Sudah Badal Sekali Sudah Sepuluh Kali Dilakukan Tidak Mau Juga Ya Ditambah Sehingga Anak Itu Kembali Kepada Jalan Yang Benar Nah Ini Berbagai Macam Sekarang Ini Anak Anak Melakukan Maaf Melakukan Penyelewangan Kejahatan Mungkin Menggunakan Keterpengaruhan Temannya Mungkin Karena Melihat Hal-hal Yang Tidak Senonoh Di Dalam Hapilnya Dan Anak Ada Kecenderungan Untuk Mencoba Inilah Problem Anak-anak Kita Dewasa Ini Karena Itu Hati-hatilah Dan Juga Orang Tua Memberikan Teladan Yang Baik Kepada Anak-anaknya Jangan Jerak-jerak Jangan Bosan-bosan Untuk Menasehati Anaknya Jangan Bosan-bosan Sering Saya Katakan Karena Kesadaran Anak itu Berproses Kesadaran Anak itu Berproses Mungkin Dalam Pendidikan Masih Bantel Nanti Kalau Sudah Dewasa Dia Baru Tahu Baru Sadar Dia Kembali Kepada Jalan Yang Baik Berapa Banyak Saya Punya Anak Didik Suatu Hari Saya Berjalan Di Jalan Sendiri Kebetulan Ada Anak Pakai GL Pro Di Muka Kami Saya Tidak Tahu Masih Tahu Saya Pak Saya Anak Murid Bapak Siapa Namanya Sifulan Saya Sebutkan Namanya Sifulan Ya Allah Dulu Kamu Paling Bandel Sekali Di Sekolah Loncat Pakar Kalau Kamu Sholat Lutuh Pun Kakinya Tidak Dicu Cuman Bantel Sekali Pak Saya Bukan Yang Dulu Saya Yang Sekarang Kamu Sekarang Di Mana Cerita Begini Saya Juga Diat Dalam Memamurkan Masjid Diat Untuk Berdakwah Di Tengah Tengah Masyarakat Memanggil Ustadz Memanggil DIAI Untuk Memberikan Pencaran Kepada Umat Mana Saya Bila Kalau Enggak Pertanya Ayo Bapak Naik Nanti Saya Ayo Pergi Ketempat Kami Begitulah Anak Ternyata Beberapa Orang Saya Temui Ternyata Kesadaran Itu Berproses Berproses Mungkin Tidak Sekarang Nanti Coba Kita Juga Begitu Dulu Ketika Kita Ini Diajar Oleh Orang Tua Kita Saya Merasakan Diajar Oleh Orang Tua Kami Di Jewer Di Sentil Itu Telinga Kalau Kalau Kamu Tidak Bisa Mengaji Sampai Setiap Ngaji Nangis Setiap Ngaji Nangis Ketika Besar Ketika Dewasa Ya Allah Alhamdulillah Saya Bersyukur Dulu Orang Tua Orang Tua Saya Memperhatikan Saya Untuk Ini Saya Merasakan Terima Kasih Kapan Saya Sadar Mungkin Saat Saya Digitukan Mungkin Berontak Tapi Setelah Itu Saya Sadar Ya Allah Kalau Tidak Karena Ayah Mendidik Mungkin Saya Tidak Seperti Ini Kesadaran Bapak Bapak Juga Saya Kira Sama Kesadaran Ini Timbul Setelah Lama Memberikan Apa Namanya Diberikan Oleh Allah Kesadaran Jadi Sekali Lagi Kesadaran Di Dalam Pendidikan Itu Berproses Karena Itu Bapak Bapak Ibu Para Pendengar Yang Dimeliakan Allah Cintai Dan Sayangi Anak Anak Dan Apabila Anak Anak Melakukan Penyelewengan Dalam Bertindak Bergaul Ya Metode Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Tadi Sudah Banyak Carilah Metode Yang Tepat Untuk Anak Anak Kita Sehingga Anak Anak Kita Dapat Menghentikan Perbuatannya Kembali Menjadi Anak Anak Yang Baik Tumpuan Harapan Orang Tuanya Menjadi Anak Anak Yang Sallam Tapi Sekali Lagi Sekali Lagi Jangan Bosan Untuk Memberikan Nasihat Kepada Mereka Wabillahi Taufiq Wa Lijayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sunni Kone Malibah